Intro Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Tanggerang mewakili Provinsi Banten dalam perlombaan Sekolah Sehat Tingkat Nasional. Sebelumnya SMP Negeri 9 Kota Tanggerang telah mengikuti perlombaan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten dan meraih juara 1. Intro Pemerintah Kota Tanggerang juga telah menargetkan seluruh sekolah di Kota Tanggerang dapat menjadi sekolah sehat. Hari ini dilaksanakan penilaian sekolah sehat tingkat nasional dan ini memang sebuah proses juga kita lakukan karena komitmen Pak Wali Kota semua sekolah menjadi sekolah sehat dan kita adakan lomba di tingkat Kota Tanggerang kemudian terpilih ini di antara yang baik, ini yang paling baik. Jadi semuanya baik, semuanya sehat. Ini yang dirujuk ke tingkat provinsi dan Alhamdulillah di tingkat provinsi pun sekolah SMP Negeri 9 ini pun dirujuk untuk dilombakan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Pemerintah Kota Tanggerang melalui dinas pendidikan juga telah memfasilitasi seperti sarana dan prasarana. Sebetulnya yang paling pokok itu adalah adanya program-program yang adanya program pembiasaan pada anak untuk berpindah laku sehat. Dan untuk melaksanakan program itu dibutuhkanlah sarana-prasarana. Tapi intinya sarana-prasarana itu untuk menunjang program yang memunculkan pembiasaan pada anak untuk berpindah laku sehat. Mulai dari lingkungan sekolah, usaha kesehatan sekolah atau UKS, kantin sehat, toilet, hingga administrasi menjadi pendalaian sekolah. Indikatornya banyak dibetulnya, tapi poin-poinnya yang penting pertama adalah kantin sehat. Seperti ini bisa di... Kemudian rasio toilet antara permandingan toilet putra dengan toilet putri. Nah kemudian lingkungan, lingkungan sekolah seperti ini, sejuk, indah, dan tidak ada tanaman yang membahayakan. Nah kemudian yang lainnya, terkait dengan pilihan ini secara administrasi. Secara administrasi terutama di UKS. Berapa kali dia pemeriksaan terhadap siswanya, baik putri dan putri, kemudian ada data siswanya. Nah terutama kita kan ada trias UKS. Jadi ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah itu yang perlu dijalankan oleh sekolah-sekolah. Dengan kerjasama antara guru, siswa-siswi, dan warga sekolah lainnya, SMP Negeri Sembilan Kota Tanggerang telah melakukan berbagai persiapan pada perlombaan ini. Salah satunya program unggulan yaitu Budidaya Jamur. Ya, Alhamdulillah. Karena memang kita sehari-harinya seperti ini, semua warga sekolah siap, sehingga apapun yang akan kita siapkan, tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa, tetapi memang khusus pasti ada persiapan tertentu, ya di mana kita semua bekerjasama, saling mendukung, siswa, guru, dan semua warga sekolah. Kita punya sarana, salah satunya sarana yang, di mana sekolah tidak ada yang punya. yang baru kita yang punya yaitu tentang Budidaya Jamur. Ya, karena ini nama lombanya adalah Lomba Sekolah Sehat, dengan sonar tentu saja, fokus penilaiannya adalah di UKS, tentang usaha kesetan sekolah. Itu di fokusnya. Dan kebersihan sekolah tentu saja. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi dapat membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan sekolah, ataupun tempat tinggalnya. Tim Liputan, Tenggerang TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.